Eh, ada kampus nih di Deba. Kayaknya keren deh. Coba tanya-tanya rata. Permisi kak. Iya kak. Kakak kuliah di sini ya? Iya. By the way, jurusan apa kak? Oh, kami berarti pro di manajemen NKS lho. Hah, manajemen rekayasa? Kok asing banget ya di klien rekayasa ya? Apa itu kak? Oh iya, jadi gini. Manajemen rekayasa itu memang baru ada empat sih di Indonesia. Dan di Capri itu cuman satu-satunya cuman ada di Deba lho. Wah, kalau boleh tahu keilman apa aja nih yang dipelajari di manajemen rekayasa kak? Kamu di manajemen rekayasa ini bisa mendapatkan dua keilman lho. Yaitu keilman teknik dan juga keilman manajemen. Dan untuk pembelajarannya, ya itu ada nomor teknik, mekanikal teknik, riset pasar, organisasi, MSDM, ketua nama antol, bukan? Masih banyak lainnya. Bagus juga ya kak jurusannya. Kalau boleh tahu prospek karirnya apa aja ya kak? Kalau buat prospek karirnya itu banyak sih kak. Kamu bisa loh jadi bisnis analisis, kamu bisa jadi produk dan projek engineering. Kalau bisnis engineering, kamu bisa buka usaha sendiri atau jadi usahaan. Kalau bisa jadi market analisis gitu. Dan masih banyak lainnya lho. Luas juga ya prospek kerjanya. Tapi kayaknya saya pikir-pikir dulu deh. Soalnya kan ini juga teknik. Pasti sulit. Jadi kayaknya next dulu deh untuk prodi ini. Hmm, kayak gitu ya kak. Gak apa-apa sih kak. Bila coba di pertimbangan aja dulu. Cuman kapan lagi loh kak, kak dapet bobo. Hah? Apa itu bobo? Iya, buy one get one. Ada seka kak bisa mendapatkan dua kelimuan dalam satu prodi yaitu kelimuan teknik dan juga manajemen. Oh gitu ya kak. Makasih ya atas penjelasannya. Saya mau pamit dulu. Tapi berjanda, berjanda. Bertarik banget dong apalagi dapet bobo. Yuk auto daftar. Let's go. Sub indo by broth3rmax